Kita bacakan selamat era sekalian ya 45 tokoh ini siapa saja 45 tokoh galang petisi batalkan pindah ibu kota sebagaimana dilansir oleh cnn.com Coba kita bacakan Sebanyak 45 tokoh yang terdiri dari guru besar ekonom, senior hingga purnawirawan TNI berbuah tindakan yang tidak tepat atau kurang tepat Karena sekali lagi Timing This is about the time Timingnya yang tidak tepat Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Halo Sobat 651 Mustafa Kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air Petisi tolak IKN tembus 10.000 dukungan Inisiator petisi akan bersurat ke Presiden untuk batalkan pindah IKN Pak Presiden, 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota negara Inisiator petisi dukung suara rakyat Pak Presiden, 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota Akan bersurat ke Presiden Jokowi Dodo Usai memperoleh 10.000 lebih dukungan tanda tangan dari masyarakat Hal itu diungkapkan oleh salah satu inisiator petisi MHT Taliwang Merespon banyaknya dukungan dari masyarakat yang hingga Senin pagi 7 Februari tadi Pukul 6.38 waktu Indonesia Barat Sebanyak 10.813 dukungan Hatta juga membeberkan alasannya menginisiasi petisi dukungan masyarakat Terkait dengan ibu kota negara yang akan dipindahkan ke Kalimantan Timur Dari berbagai masukan yang saya baca maupun yang saya dengar tentang pertama Sejarah geopolitik itu letaknya mudah sekali dipersepsi oleh asing Karena itu dekat dengan selat internasional Selat Melaka itu dari geopolitik gak aman Ujar Hatta kepada kantor berita politik RMOL pada minggu 6 Februari Namun kata Hatta yang paling penting adalah bukan hanya terkait COVID-19 Melainkan masalah waktu sampai dengan anggaran Dari segi time penekanannya terutama timingnya Bukan hanya COVID kondisi keuangan juga Banyak sekali proyek-proyek yang mangkrak Bandara Kertajati mangkrak Kereta api di Palembang mangkrak Jalan kereta api dari Karet ke Soekarno-Hatta mangkrak Bandara Bebes juga mangkrak Bandara Purbalingga mangkrak Begitu kata Hatta Padahal menurut Hatta jika ingin pemerintahan pusat dipindah Bisa mencari alternatif lain yang jaraknya terjangkau dari Jakarta Yang inginnya kalau sekedar pindah ibu kota Pindah pemerintahan yang lain-lain bisnis industri biar ajalah di Jakarta Tapi kalau pemerintahan merasa ingin aman atau apa Ya geser-geser ke daerah Cipali juga bisa Kan disana banyak lahan Hanya 2 jam atau 1 jam setengah dari kota Jakarta Jadi gak terlalu berisiko gitu Terang Hatta Sehingga kata dia segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional Tanpa adanya emosional Apalagi ngotot ingin pindah Karena adanya order dari pemilik lahan dan sebagainya Kan itu gak bagus Itu pastilah menimbulkan masalah-masalah Sosial ekonomi belum lagi Soal lingkungan yang umum Soal itu sudah diperdebatkan Hatta juga menerangkan Bahwa jika sudah tembus 10.000 dukungan Pihaknya juga berencana akan berkirim surat kepada Presiden Jokowi Dan kemudian ditembuskan kepada DPR RI dan juga kementerian atau lembaga terkait Ya barangkali nanti saya usulkan di angka 10.000 Sudah bolehlah kita bersurat resmi Tergantung kesepakatan dengan kawan-kawan inisiator Begitu pungkas Hatta Pantauan dari kantor berita Hingga Senin 7 Februari pukul 9.25 Petisi dari yang diunggah di laman change.org Telah ditandatangani oleh 11.000 lebih orang Jumlah dukungan tersebut meningkat secara drastis Jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya di jam yang sama Pada minggu pagi 6 Februari Jumlah dukungan petisi yang diinisiasi oleh puluhan toko ini Didukung sekitar 8.000 orang Petisi ini tercatat diorganisir oleh CEO Sekaligus Co-Founder Narasi Institut Ahmad Nur Hidayat Tidak hanya itu petisi ini ternyata diinisiasi oleh ke-45 toko nasional sejak 3 hari lalu Beberapa nama inisiator yang sudah akrab dikenal publik Di antaranya seperti Profesor Dr. Sri Edi Swasono Profesor Dr. Asyumar D. Azra Profesor Dr. Din Syamsuddin Profesor Dr. Bushromu Kodas Profesor Dr. Nurhayati Jamas Profesor Dr. Daniel Muhammad Rashid Dr. Anwar Hafiz dan juga Faisal Basri Selain itu ada nama Majen Purnamirawan D. Budiman Muhammad Saididu Antoni Budiawan Zainal Arifin Hussein Dan sejumlah aktivis serta akademisi lainnya Bahkan salah satu inisiator petisi M.H. Tata Liwang menyebut Jika petisi itu telah tembus lebih dari 10.000 dukungan Maka pihaknya akan segera berkirim surat kepada Presiden Jokowi Dan ditembuskan kepada DPR RI serta lembaga terkait Aktivis kugat undang-undang IKN KMK Sebut pemindahan ibu kota ini Bentuk tirani dari kekuasaan Suara lantang mantan ketonan P.P. Muhammadiyah dan Syamsuddin Menggegar singgung soal asat negara di Jakarta Pasalnya ibu kota negara Jakarta Yang sudah ditetapkan pindah di Kalimantan Timur itu Bernama Nusantara Menurut D.Jamsuddin Tidak ada urgensi Dalam pemindahan ibu kota negara Ke penajam pasar utara Kalimantan Timur Segera kita gugat undang-undang ibu kota negara Itu ke Mahkamah Konstitusi Kata D.Jamsuddin Pada hari Kamis 20 Januari Menurutnya di masa COVID-19 Dimana negara lebih berkewajiban Memenuhi kebutuhan dasar Yakni kesehatan dan ekonomi rakyatnya Daripada memindahkan ibu kota negara baru Dengan lilitan utang yang terus menggunung Keputusan memindahkan ibu kota adalah kebijakan yang tidak bijak D.Jamsuddin juga sangat menyesalkan Jika demi keputusan memindahkan ibu kota Hingga menjual asat negara di Jakarta Lebih dari itu Deklarator Koalisi Aksi Menyelawakan Indonesia Atau kami itu Juga mengkhawatirkan kondisi lingkungan hidup Yang terancang merusak Demi keuntungan kaum oligarki Pemindahan ibu kota negara Adalah bentuk tirani kekuasaan yang harus ditolak Begitu ucap D.Jamsuddin Mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof.D.Jamsuddin akan melakukan langkah nyata Dalam menelak pemindahan ibu kota Yakni dengan mengajukan gugatan undang-undang ibu kota negara Ke mahkamah konstitusi D.Jamsuddin menilai pemindahan IKN di masa pandemi Tidak memiliki urgensi apapun Berespon upaya hukum yang dilakukan D.Jamsuddin Direspon oleh pengamat hukum Universitas Al-Ashar Indonesia Suparji Ahmad Menurut Suparji apa yang dilakukan mantan Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu adalah hal yang biasa dalam negara demokratis Kata Suparji, siapapun yang merasa dirugikan bisa menyeluruhkan hak konstitusionalnya melalui mahkamah konstitusi Pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas suatu undang-undang Pada dasarnya dapat menguji konstitusionalitas undang-undang itu kepada MK Demikian kata Suparji Dijelaskan Suparji, dengan digugat ke MK Undang-undang IKN dapat diuji dari aspek formil maupun material Melalui MK akan diuji pada aspek formil dan material dari undang-undang itu Termasuk juga akan diuji bukti kerugian konstitusional daripada pemohon Begitu pungkasnya Terima kasih telah menonton!